Kementerian Perhubungan mewajibkan penumpang kereta api, komuter, KRL, angkutan umum, dan kendaraan pribadi untuk membawa surat tanda registrasi pekerja atau STRP bagi mereka yang ingin menempuh perjalanan di wilayah aglomerasi Jabodetabek selama masa PPKM darurat. Pada hari pertama kebijakan ini diberlakukan banyak masyarakat yang belum mengetahuinya dan kesulitan memperoleh surat tanda registrasi pekerja. Seberapa efektif sebetulnya kebijakan pengetatan syarat perjalanan ini? Untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Jurubicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati. Selamat sore Bu Adhita. Selamat sore Mbak Rifana. Oke Bu Adhita ini Kementerian Perhubungan akhirnya mewajibkan pengguna transportasi umum maupun pribadi di wilayah aglomerasi untuk membawa surat tanda registrasi pekerja atau STRP Bu mulai hari ini. Pertanyaannya kenapa baru diberlakukan sekarang jelang 8 hari PPKM darurat ini berakhir Bu Adhita? Ya begini Mbak Rifana. Jadi ini justru hasil dari evaluasi kami yang kita lakukan setiap hari. Setiap hari kami melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Jawa dan Bali dipimpin oleh koordinator PPKM darurat yaitu Bapak Menko bidang maritim dan investasi. Jadi dari evaluasi yang kami lakukan itu dalam kurun waktu seminggu dilakukannya, diberlakukannya PPKM darurat ini ternyata mobilitas masyarakat ini masih turun. Sebenarnya sudah turun tetapi belum sesuai dengan target yang kita harapkan. Jadi lonjakan kasus ini sebenarnya berbanding lurus dengan mobilitas masyarakat ya. Ketika mobilitas masyarakat tinggi maka lonjakan kasusnya masih akan terus terjadi. Dan dari hasil evaluasi kami dalam kurun waktu seminggu ini ternyata penurunannya masih dalam kisaran 15 hingga 20 persen. Dengan kita kalau ingin menekan lonjakan kasus itu seharusnya bisa menurunkan hingga kira-kira 30. Kalau mau lebih bagus lagi 50 persen. Begitu Mbak. Jadi dari hasil pengamatan ini, evaluasi ini kami kemudian melihat bahwa justru pergerakan masyarakat di aglomerasi ini yang nampaknya masih perlu dikelola lagi. Karena kalau pergerakannya jarak jauh, syaratnya sudah sangat ketat ya. Antara lain harus menunjukkan dokumen servisikat vaksin, kemudian juga harus PCR atau antigen gitu. Nah aglomerasi ini kan sebelumnya tidak ada syarat itu ya Mbak. Oleh karenanya kami berlakukan tanda pekerja atau surat keterangan yang lain. Bu Adita, seberapa efektif sebetulnya untuk menekan mobilitas masyarakat dengan adanya STRP ini? Apakah kemudian bisa mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah untuk menekan mobilitas masyarakat? Mungkin mobilitas bisa ditekan sampai 50 persen. Seberapa efektif Bu dengan adanya STRP ini? Ya, sebenarnya kalau bicara efektif atau tidak, ini memang dari hulu ke hilir ini harus terintegrasi ya. Apa itu hulu? Hulu ini adalah pengaturan aktivitas masyarakat itu sendiri. Yang sebenarnya sudah ditetapkan di dalam instruksi mendagri terkait dengan yang boleh melakukan aktivitas untuk bekerja karena sektor esensial dan kritikal. Itu pun juga diatur menjadi sangat spesifik ya di masing-masing sektor. Nah ini kemudian dilanjutkan dengan ada turunan berupa surat tanda pekerja tadi yang memang membuktikan bahwa yang bersangkutan ini adalah pekerja yang masih boleh melakukan aktivitas karena sektornya diizinkan. Jadi ini harus terintegrasi ya, Badi Farna. Nah terkait dengan transportasi sebagai yang ada di hilir, kami melakukannya dengan cara, melakukan screening dengan cara tadi. Caratnya yang diperketat. Jadi HITUS bisa menunjukkan surat keterangan atau surat tanda registrasi tadi. Nah bagaimana efektifitasnya? Memang ini sangat tergantung dari yang pertama tentu adalah kepatuhan masyarakat sendiri ya, kedisiplinannya. Yang kedua tentu ketegasan ketugas di lapangan ya. Dan ketiga memang adalah bagaimana informasi dan sosialisasi dari aturan-aturan ini disampaikan kepada masyarakat. Dan untuk evaluasi hari pertama Mbak Rifana mungkin bisa sekaligus saya sampaikan, setidaknya dari kapasitas penumpang atau jumlah penumpang KRL tadi pagi, itu kita melihat ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan hari Senin minggu lalu. Itu kira-kira 30-40 persen Mbak dibandingkan hari Senin minggu yang lalu. Jadi kita melihat ini satu awal yang baik dan mudah-mudahan juga dengan berjalannya waktu dan aturan ini, masyarakat juga makin memahami bahwa ada ketentuan-ketentuan baru. Sebetulnya ini merupakan awal yang baik dan niat yang baik juga dari pemerintah untuk bisa menekan mobilitas masyarakat, tapi di lapangan Bu Adita kami melihat masih banyak kesimpang siuran, banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan kewajiban STRP ini, proses pengajuannya juga bermasalah. Tadi kami sempat mengecek juga di websitenya, apakah memang persiapan dan sosialisasinya kurang maksimal Bu Adita? Begini Mbak, jadi dari surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, kami ini kan mengatur secara nasional ya, jadi semua kawasan aglomerasi di seluruh Indonesia ini akan diberlakukan aturan ini. Nah, aturannya apa? Sebenarnya ini kita menyatakan bahwa yang bisa menggunakan kereta komuter atau yang ada di kawasan aglomerasi atau pergerakan di kawasan aglomerasi adalah pekerja di sektor esensial dan kritikal. Dan itu dibuktikannya adalah dengan, sebenarnya ada beberapa opsi. Jadi yang pertama adalah surat tanda registrasi pekerja, karena itu istilah yang digunakan di DKI. Sebenarnya di daerah lain mungkin ada juga, mungkin namanya yang berbeda. Jadi surat keterangan dari pemerintah daerah setempat. Atau surat keterangan dari perusahaan atau kantornya. Jadi sebenarnya ini salah satu bisa Mbak ya. Nah, memang dalam pelaksanaannya daerah itu bisa menurunkannya dengan perangkat hukum masing-masing gitu. Kita melihat bahwa dari SK Dinas Perhubungan, SK KADISUB DKI ini sudah menetapkan bahwa STRT itu wajib gitu Mbak. Jadi ini memang hal-hal yang bisa dilakukan oleh daerah, disesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Begitu kira-kira Mbak. Jadi kami juga terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan di Jawa dan Bali khususnya ya. Agar bagaimana mereka bisa tetap membantu masyarakat lah. Ketika mereka memang harus beraktifitas, masuk sektor yang diperbolehkan ya. Tolong itu juga diberikan akses yang lebih mudah. Baik itu mungkin aplikasinya atau nanti keluar surat dari instansi-instansi itu juga lebih dipermudah. Pengajuannya lebih dipermudah begitu ya Bu Adhita ya. Supaya kemudian masyarakat juga gampang untuk memperoleh STRP. Tapi ada pertanyaan Bu Adhita bagaimana dengan mereka yang mesti bekerja harian. Tapi di sektor-sektor esensial, tapi tidak di perusahaan, tidak di kantor. Terutama mungkin buru-buru konstruksi. Mereka mungkin kebingungan Bu Adhita ketika mereka ingin memperoleh STRP. Bagaimana kemudian solusinya dari Kemen Hub? Ya, kami sudah berbicara dengan operator juga ya Mbak. Dan juga dengan Dinas Perhubungan. Sebenarnya untuk membantu anggota masyarakat yang kerjanya sebenarnya sektornya esensial, kritikal. Tapi mungkin mereka bukan pekerja formal ya. Jadi ini sebenarnya bisa dijembatani dengan surat keterangan dari RP atau RW setempat di mana dia tinggal Mbak. Ini juga sudah kami bahas bersama operator karetakomuter dalam hari ini PT KCI. Hal-hal seperti ini juga adalah dinamika di lapangan yang memang harus kita antisipasi. Jadi salah satu yang kemudian bisa menjadi keputusan itu tadi. Yang menunjukkan surat keterangan dari RP-RW setempat. Karena kembali lagi ya, ini kan esensinya kita ingin betul-betul membatasi mobilitas. Dan kalau tidak penting sekali dan itu tidak bisa dibuktikan bahwa memang itu penting ya. Dan masuk di dalam kategori atau sektor yang diizinkan, memang jangan kemana-mana dulu Mbak. Karena ini situasinya memang sudah darurat gitu. Oke, artinya STRP bukan satu-satunya syarat, ada surat keterangan dari RT dan juga RW bagi mereka para pekerja informal begitu ya. Yang bisa diakses dan juga ditunjukkan kepada petugas ya, Bu Adita. Selama pekerja informal itu sektornya memang sektor esensial dan kritikal ya Mbak ya. Jadi itu yang memang harus dipastikan gitu. Oke, Bu Adita ini ada yang sedikit juga mengemuka, mendapatkan kritikan dari pengemudi ojek online dengan adanya kewajiban membawa STRP ini. Kabarnya sedang dibahas ulang ataupun direview ulang oleh Kementerian Perhubungan soal adanya kebijakan STRP bagi pengemudi ojek online. Apakah betul itu, Bu Adita? Ya, yang jelas kami sudah berkomunikasi dengan aplikator ya Mbak ya. Karena para driver ini kan mitra aplikator ya. Jadi sesuai juga dengan apa yang sudah kami bicarakan dengan dinas perhubungan bahwa untuk ojol atau ojek online ini sebaiknya memang ada STRP, tetapi itu dikeluarkan secara kolektif. Jadi saya rasa ini bisa nanti menggunakan teknologi ya, kan selama ini juga aplikator semuanya berbasis digital. Jadi surat itu bisa saja nanti dimasukkan dalam aplikasinya dan bisa ditunjukkan kepada petugas bahwa mereka sudah menerima itu secara kolektif. Itu sangat dimungkinkan. Dan kami juga sudah berkomunikasi dengan aplikator. Oke, terakhir Bu Adita apakah kemudian kebijakan membawa STRP ataupun surat keterangan ini hanya akan berlaku selama masa PPKM darurat? Atau nanti rencananya akan direview untuk diperpanjang mengingat pandemi belum berakhir dan mobilitas masyarakat masih tetap tinggi begitu Bu Adita? Ya, ini di dalam surat edaran kami memang ditetapkan itu sampai tanggal 20 Juli, sesuai dengan berlakunya PPKM darurat. Namun demikian, ini akan kita lihat juga ya situasi dan kondisi yang berkembang seperti apa. Tidak tertutup kemungkinan ini bisa diperpanjang jika memang situasinya membutuhkan hal tersebut dari sana. Kita melihat bahwa lonjakan kasus masih fluktuatif ya terjadi hari-hari ke hari. Tentu ini juga akan jadi bahan evaluasi kami apakah ini akan diperpanjang atau seperti apa. Oke, baik. Terima kasih sekali Juru Bicara Kementerian Perhubungan Bu Adita Irawati. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Bu Adita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak perlu keluar rumah kalau memang tidak penting-penting amat begitu ya. Dan yang boleh keluar rumah ataupun yang boleh bekerja adalah mereka semua yang bekerja di sektor esensial dan juga kritikal, membawa STRP dan juga surat keterangan dari tempat bekerjanya masing-masing. Terima kasih sekali Bu Adita Irawati atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Ibu Adita. Terima kasih Mbak.